Halo what's up guys, balik lagi sama gue Andrek Uplai disini Banyak banget yang nanyain gue tentang video sebelumnya Gimana caranya bikin slipper Jadi slipper itu sebenernya teknik masukin kawatnya itu Jadi ngebikin coilnya itu Terus abis itu dimasukin Disampingnya itu gak dipotong Jadi langsung dibikin lagi Tapi disampingnya Ya lumayan ribet Tapi dampaknya itu Dia Omnya itu nambah Jadi bukan Kalau misalnya dibikin dua gitu Dibikin dual coil Tapi dipotong gitu Atau biasa Itu kan jadinya kan dikurang Eh dibagi sorry Dibagi gitu Misalnya 0,2 satu coilnya Kalau dibikin dual coil jadi 0,1 Misalnya kayak gitu Kalau slipper itu malah ditambahin Jadi misalnya satu coilnya ini 0,1 Terus abis itu dijadikan slipper Jadi dual coil slipper gitu Jadinya 0,2 Paling gitu doang sih Oke kali ini gue bakal nge-review Sama dari SIGPAT juga Sama kayak video gue sebelumnya Cuman yang ini adalah RTA Eh RTA Gimana sih? RTA bohong mungkin Oke kita lihat lebih dekernya aja Ini dia SIGPAT ECO 12 Oke disini ada SIGPAT ECO 12 Ada keterangannya Buat Instagramnya sama Facebooknya Terus di bagian sampingnya Ada keterangan beberapa BVC coil sama RTA deck Terus kita dapet Blah 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 Kita buka dulu aja deh Oke tadi pas dibuka itu Ke hotel sini Ini juga ke hotel Kita lihat dulu aja Ada kapasiti 6,5 Wow gede nih Terus resin drip tip Ya drip tipnya udah resin Kayak RDA nya juga Terus abis itu Optional ECO RTA Optional ECO RTA T14 coil Oke Optional Ini yang 400 Sampai 400 Watt Smooth as air flow Combined with the best flavor Terus Cloud vapor Diameter 2,8 mm Gede dong Langsung buka aja Ya bentukannya Wow Ih Keren loh Ininya keren loh Jadi drip tipnya dia bagus Asli Wow Haha Dia Gede banget sih Jadi ini gue ngeliatnya Kayak hamil gitu sih Bagian bawahnya kecil Lalu dia buncit gitu Nggak hamil sih Buncit gitu Terus abis itu Kita lihat dulu Apaan aja yang kita dapet Dari sini Kita dapet O-ring Sama Ini Adapter buat 510 Drip tip Terus kita dapet Spare glass Kita dapet Sampai 180 Watt nih 0,15 Ohm 60 Sampai 180 Watt Terus kita Di dalamnya ini Ya Sampai 350 Watt 60 sampai 350 Watt Nah Masalahnya RTA nya mana Air hole nya Dia bisa Muter 360 derajat Koil di dalamnya Ada 6 Ada banyak Ya kalau dipasang Di mechanical mode Jadinya kayak Aneh gitu sih Emang lebih cocoknya Di Di sini Apa namanya Electrical gitu Kita langsung Lihat aja Produksi Favor nya Oke itu dia tadi Secret echo 12 Yang Lihat Netes coy Wow Kok bisa Kita langsung ke plus minus nya aja Gue gak mau lama lama Minus nya dulu Men Fuck ya Tadi Lihat Tumpah Hah Bocor coy Terus jeleknya lagi Dia gak dapet Warranty card Dia gak dapet User manual Atau buku panduan What the hell Gitu loh Man Itu Kalau menurut gue sih Itu salah satu SOP Di package Gitu loh Ya Ya Gak tau deh Sipet tuh kayak gimana Terus Habis itu Dia tukang Boong Disini ada Ada banyak banget Pilihan coil nya Dan disini Tertera Optional echo RTA deck Mana Gak ada Di dalemnya kita cuman Dapet Ini Apa namanya Spare glass nya itu Sama 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 Coil cadangan Udah cuman itu doang Jadi kalau misalnya Belum punya Belum ada Optional echo RTA nya Deck nya itu Ya jangan Jangan ditulis disini Gitu loh Jadi Yang ditulis disini Aturan yang Ada di dalemnya aja Jadi jangan Nge-PHPin orang Menurut gue sih Kayak gitu sih Itu minus Banget sih Menurut gue Plus nya Plus nya dia Nampung 6,5 Mililiter Ya buat Buat daily gitu Misalnya lu pengen pergi Ke suatu tempat Gitu Lu gak mau Gak mau bawa liquid Ya tinggal Tinggal bawa aja tuh Satu plus nya Itu lumayan enak Terus sama Ini Dia Udah pake resin Jadi Kita gak Gak ini Gak harus beli-beli lagi Drip tip nya Sama Salah satu plus nya lagi Dia punya Adapter 510 510 drip tip Adapter Tumpah mulu Sih bocor mulu Terus abis itu Airflow Airflownya juga Lumayan Bocor lagi The fuck man Airflownya itu Gede Jadi lumayan Enak Oke gue coba Di 150 watt Enak Cloud nya dapet Ya iyalah Dia jadi sistemnya Coil nya tuh Dia diparalel gitu Terus abis itu Plus nya lagi Dia desainnya lumayan bagus Gak tau Desain sih Sebenernya Tergantung orang sih Suka apa enggaknya Kalau menurut gue sih Lumayan bagus Dia tuh Anehnya cuman Dia gendut doang Cuman itu doang Cuman kalau menurut gue sih Desain bagus nih Kayak Dia ada Plus plus nya gitu Kayak bintang-bintang Kejora anjay Ya paling segitu aja sih Plus minus nya Menurut gue Dia paling ngebuktiin Kalau misalnya Coil bawaan Atau coil BVC Atau coil OCC Gitu Dia bisa Sampai 200 watt Lebih Gitu Kayak misalnya Dia punya Produk Dia punya Coil Yang Sampai 400 watt Gitu loh Walaupun Ya Mode 400 watt Itu Jarang Gitu loh Yang bawaan Juga 360 watt Maksimal Kayak gini Bentuknya Buat harga Buat ngeceknya Dimana Belinya dimana Langsung Lihat aja Di bawah Di deskripsi gue Ya sekarang Gue udah punya Setup gitu Dari Dari Sikpet Enaknya sih Kayak gitu Dia ngelengkapin Kayak misalnya Ya dia langsung Ngelauin Dua produk Sekaligus Jadi yang buat Deli ada Yang buat Deli ada Yang buat Cloud Chasing ada Jadi lo tinggal Pilih yang mana Buat Cloud Chasing Ini RDA Enak banget Kalau yang buat Deli Sorry gue Kurang Suka Bocor Mulu Ya lucu Jadi gini Jadi gini Banget Tetap Ngabul Kok Ya paling Segitu aja Dari gue Semoga Video ini Bermanfaat Buat kalian Jangan lupa Subscribe Thumbs up Comment Follow Instagram Gue juga Kalau pengen nanya-nanya Di Instagram Gue aja Jangan di DM Ya Oke Itu dia Link Sinkpad Eko 12 Makasih Abi udah Sending Gue ini Ya video ini Disponsorin oleh Happen Gif Paling gitu aja Sik Bye Bye